Pemirsa PMKAP Giyanyar bekerjasama dengan Universitas Udayana, khususnya program Doktor Kajian Budaya, menggelar seminar internasional bertajuk Living in the Sustainability and Harmony, Managing the Culture and Natural Heritage for Prosperity di Balai Budaya Giyanyar. Seminar yang menghadirkan oleh kota Penang, Malaysia, Datu Maimunah Mohsarib, merupakan rangkaian HUD ke-246 kota Giyanyar dan Rapat Kerja Nasional, Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Seminar resmi dibuka oleh Deputi 5 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Inyoman Suide. Ketua Panitia Prof. Iketut Ardana mengatakan pihaknya sengaja mengundang Datu Maimunah sebagai narasumber karena keberhasilannya mengembangkan kota pusaka di Malaysia. Para Bupati Wali Kota, anggota JKPI tidak hanya mendengar pengalaman antara Bupati dan Wali Kota, tetapi juga bisa mendengar dan berbagi pengalaman Ibu Datu Maimunah sebagai manajer dalam pengelolaan kota pusaka di Malaysia. Disinilah konsep-konsep keberlanjutan seperti apa yang kita harapkan, jangan sampai nanti di Bali ini, masyarakat Bali ini menjadi penonton dari pengaruh-pengaruh yang dari luar. Tetapi kita juga action dan kita juga bisa memberikan sumbangan kontribusi pada nilai-nilai kearifan lokal kita kepada dunia, sehingga kehidupan-kehidupan harmonis di kalangan masyarakat itu bisa terjamin. Bupati Gianyarana Agung Gede Agung Barata menyampaikan, harmoni, berkelanjutan, budaya, pusaka, dan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di masa depan. Dalam seminar ini, peserta akan menerima dan mendiskusikan bahasan ilmiah yang berkaitan erat dengan pusaka dan budaya, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana hidup dalam harmoni dan berkelanjutan dengan mengelola pusaka dan budaya untuk kesejahteraan. Seminar ini menjadi sangat penting untuk membangun kembali kesadaran masyarakat, khususnya tentang betapa pentingnya implementasi nilai-nilai budaya dan pusaka untuk harmoni, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menjadi sangat penting untuk membangun kembali kesadaran masyarakat, khususnya tentang betapa pentingnya implementasi nilai-nilai budaya dan pusaka untuk dapat diharmoniskan bersama dan bernuara untuk kepentingan masyarakat. Dato Maimuna dalam makalahnya yang berjudul Strategi and Government Policy on Arts and Culture in the Context of Managing Heritage Cities in Malaysia, The Case of Georgetown, Penang, menjelaskan bagaimana membangun sebuah pernyataan visi yang mengintegrasikan dorongan untuk kemajuan ekonomi yang kompatibel, berkelanjutan, dan konservasi sejarah, integritas, dan keaslian kota Georgetown, Penang. Kota Georgetown, Penang, Malaysia, ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2008. Sementara Ketua Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Katrini Pratihari Kubon Tubuh Kabupaten Gianyar mulai tahun 2017 menjadi anggota organisasi Kota Pusaka Dunia dan menjadi satu-satunya kabupaten di Bali dan Indonesia yang menjadi anggota organisasi Kota Pusaka Dunia. Dengan demikian peluang untuk pengakuan dari UNESCO terbuka lebar. Jadi untuk Bali kita berbangga bahwa satu kota dan satu kabupaten sudah menjadi anggota Kota Pusaka Dunia dalam kaitan forum organisasinya. Dan sekarang tinggal menuju untuk langkah pengakuan dari UNESCO.